Saya William Buntoro, usia 72 tahun, sejak tahun 2018, mengidap dimensi Alzheimer. Saya merasa awal-awalnya, saya menyadari diri saya sendiri, kenapa saya akhir-akhir ini sering lupa. Sebelum-sebelumnya saya tidak. Lalu saya pikir, ini harus saya follow up, harus saya tindak lanjuti. Saya coba cari informasi, kemana saya harus berkonsultasi. Nah, pertama saya datangi dokter Sarab. Nah, setelah saya mengunjungi dokter Sarab, saya dilakukan pemeriksaan. Lalu saya disarankan untuk konsultasi dengan dokter fungsi luhur. Di RSCM. Di RSCM Kencana. Nah, saya ikuti, saya kunjungi dokter fungsi luhur. Nah, di sana saya memperoleh semacam tes. Tes, saya ditanya, lalu dokternya mencatat, ya kayak seperti orang psikotest lah. Psikotest. Itu cukup lama, mungkin 1 jam, 2 jam lah. Dari situ hasilnya, didiagnose, saya mengidap dimensi Alzheimer. Tapi masih bagus sih, katanya ini. Lalu saya di follow up lagi untuk MRI. Dilakukan MRI. Setelah saya MRI, hasilnya pun memang sama. Jadi, kelihatan lah memang pengecilan di otak saya. Itu awal daripada Alzheimer. Sebetulnya, secara alami juga orang tua itu otaknya mengecil, ya. Tapi ini mungkin saya lebih cepat daripada ketuaannya. Ya, kata dokter. Berubahnya, lupa, dia sering lupa. Sering lupa, sering bertanya berulang-ulang. Seperti misalnya, ini hari apa, terus ini tanggal berapa. Saya bilang, Pak, dicatat. Kalau enggak, saya belikan buku untuk disaku, dibawa di saku. Kalau itu, dicatat. Jadi, biar dia ingat. Sudah sih dilakukan itu, tapi namanya kadang lupa, bukunya ketinggalan. Tapi kami bantulah, ya. Ini hari ini, Pak. Ini tanggal ini. Besok, Pak, ada acara ini. Bapak mesti ingat. Jadi, kita bantu mengingatnya begitu. Kalau dia mesti ke kantor tanggal segini, ini ganjil genap. Kita kasih tahu. Jadi, dia ingat. Kadang-kadang lupa juga. Kalau itu kan, biasanya enggak lupa gitu. Karena sudah ada dimensia. Mau ke kantor, kadang mobilnya, platnya ganjil. Dia berangkat genap. Sudah keburu berangkat gitu. Jadi, kami mengingatkan terus. Kalau mau ke kantor, ganjil genap nih. Hanya itu. Kami tetap support Bapak. Apapun yang Bapak lakukan. Itu baik dari kesehatannya. Kemudian dari efek-efek perilaku Bapak. Gitu ya, Pak. Saya harapkan keluarga saya tetap mendukung saya. Tetap mendampingi saya. Baik itu istri, maupun anak-anak, cucu. Dan saya harapkan, ya seperti biasa lah. Sebagaimana anak, istri, menyayangi suami dan orang tuanya. Demikian juga sebaliknya. Itulah kira-kira harapan saya. Mudah-mudahan dengan adanya penyakit ini, dia tidak menjadi minder. Tidak, apa ya. Tidak, tidak usah malu gitu. Tidak usah malu lah. Itu bukan merupakan sebuah aim. Iya, iya. Masih bisa bergaul gitu ya. Walaupun agak lupa-lupa gitu. Jadi, kita sebagai keluarga, aku super. Super papa. Sangat support. Sub indo by broth3rmax